Halo brand, kembali lagi di Ahamanda channel Nah kemarin banyak bilang, min bahas min, sekur ben Evolved, evolve, evolve, evolve itu aja ya Bahasanya yang mudah aja ya, lidahnya lidah orang Indonesia bos Kalau suruh bilang evolve, evolve gitu Agak berleputan ya, evolve itu aja ya Yang penting kalian paham Mimin juga bisa bilang, sekur ben, evolve Evolved gitu aja ya Gak bisa bahasa Inggris bos Jadi banyak yang bilang, suruh update berita sekur ben gitu kan Udah mimin update 5 hari lalu Ini kita bandingkan aja ya, sekur ben versi milik jiran Malaysia Sang harimau malaya dengan milik Indonesia ya Yang notabene sekarang sudah deal 2 Sudah deal pembelian 2 ya Dengan baterai litium ion Nah, punya jiran dan punya kita Apa bedanya? Nah, jadi kita bahas ya Jadi kapal selam skorben memang sudah dimiliki oleh negeri jiran Malaysia ya Sebanyak 2 biji ya Namun naval group selaku galangan kapal, pembuat kapal selam ini Memastikan kapal selam Riakuelo Sudah mengalami berbagai perubahan dari skorben yang sudah pernah ada ya Jadi, kalau skorbennya Malaysia itu Mengadopsi skorben aslinya Perancis ya Yang seperti sama yang dimiliki oleh Angkatan Laut Brindavan Atau India Nah, kalau negara kita ini mintanya Skorben yang seperti milik Angkatan Laut Brasil Atau Riakuelo ya Seperti itu ya Itu perubahan perbedaan yang pertama Jadi jelas, kita minta yang kayak Angkatan Laut Brasil Yang lebih panjang Nah, panjangnya berapa sih, Min? Jadi, kalau mengacu pada Riakuelo Angkatan Laut Brasil Itu panjang Yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia nanti Di angka 71, sekian meter lah Jadi, ini lebih panjang Kalau skorben milik jiran Malaya Atau harimau Malaya Itu di angka 67, berapa meter gitu loh ya 67 meter vs 71 meter Nah, tentunya beda dong dari segi panjang Sudah jelas beda Kalau panjang nanti persenjatanya juga lebih luas gitu ya Dan selanjutnya Dari kapasitas menyelam Untuk negeri milik jiran Malaysia Itu kapasitas menyelamnya Itu di angka 40 hari, Ben ya 40 hari Sedangkan milik Indonesia Menggunakan baterai lompatan Dua lompatan sekaligus ya Menggunakan lithium-ion baterai Atau LIB dalam bahasa kalian Itu mampu menyelam di dalam lautan Lebih dari 80 hari Oleh dikata Perbedaan ini signifikan sekali bos Ya, dua kali lipat ya Untuk di bawah air gitu Ngedrap-ngedrap di bawah air Lebih lama milik Indonesia Yang akan dibuat ini Itu Kemudian dari segi berisiknya Teknologi Malaysia kan Sudah 20 tahun lalu bos Terus beda Malaysia itu beli udah 20 tahun lalu Jadi milik Malaysia itu Terkenal lebih berisik ya Kalau milik Indonesia nanti Terkenal silen Karena teknologinya Menggunakan teknologi Paling gini Seperti itu Kemudian Perbedaan selanjutnya Ada di Mesin ya brand ya Kalau milik kita kan Menggunakan lithium-ion baterai Di atas air independent propulsion Kalau milik Tingkatannya kan Mulai dari diesel elektrik Kemudian AIP Air independent propulsion Kemudian paling anyar ini Menggunakan lithium-ion baterai Itu ya kan Kalau milik Malaysia Masih generasi pertama ya Ya, umumnya kapal perang Seperti generasinya Naga Pasar Arda Dedali Itu ya Menggunakan diesel listrik ya Yang notabene ya Uduk-uduk bos Kayak dieselnya Dong Feng Ini jangan bilang Dong Feng Tempeleng sama si Cing Jadi secara keseluruhan Itu ya Perbedaan-perbedaan Tentunya muatan lebih banyak Oh iya Perbedaan selanjutnya Di kru ya Kru untuk kapal selam Angkatan milik Jiran Malaya Atau Harimau Malaya Itu Kru-nya di angka 35 35 prajurit Di dalamnya Sedangkan untuk Apa itu brand Milik Indonesia Ini cukup 30 orang saja Sampai 31 Selisih ya Kurang lebih 5-6 orang lah Operasionalnya Karena apa Karena yang Generasi terbaru ini Semuanya sudah Full otomatis ya Jadi bidiknya Gak kayak pakai Penggaris-penggaris itu Bos Ya manual Kalau manual kan Perlu kerubahnya Kalau milik kita kan Sudah canggih Itu Sudah menggunakan Teknologi yang terbaru Kayak peluncuran torpedo Lain lu lihat Biasanya kalau yang manual Kayak peluncuran torpedo Donaga Pasal itu kan Diukur pakai Penggaris gitu kan Bucurnya sekian Lintangnya sekian Derajatnya sekian Kesana Sudah kelamaan bos Keburu Inti ditembak Kalau skor pen terbaru ini Sudah otomatis Gitu loh Jadi jangan nomen-nomen Inti ya Kemudian Yang selanjutnya Tentunya di berat Bobot kapal selam itu sendiri Ya kan Dimulai dari Panjang yang sudah berbeda Tentunya berat kapal selam Pun jelas berbeda banyak Selisih 45 meter itu Banyak ya Ini besi loh bos Ya kan Di angka Kalau milik Malaysia Di angka 1600 ton Kalau milik Indonesia Di angka 1900 Sampai 2000 ton Mudah-mudahan Kedepannya bisa buat Barakuda Clash Yang nanti Di angka 4000 ton 4500 ton Kedepannya Tempel aja terus Perancis Dan perbedaan yang Terakhir ya Bedanya Dari pengadaannya Udah Udah Tidak sempurna Milik jiran Malaya ya Karena Pengadaan Dua sekorpen Malaysia itu Tersandung Skandal korupsi ya Jadi Terlepas dari Soal kecanggihan Sang kapal selam Hadirnya sekorpen Juga sempat Menimbulkan polemik Atas skandal korupsi Di Malaysia ya Skandal ini Melibatkan Mantan penasehat Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Kasus ini terkait Dengan Pembelian kapal selam Jenis korpen Oleh Malaysia Dari pihak Perancis Diduga kapal selam tersebut Di CNS Membayar komisi Sebesar 114 juta euro Atau sekitar 1,35 diliun rupiah Kepada perusahaan Yang diduga Milik Kaitannya Dengan Abdul Razak Baginda Seperti itu Kalau untuk sistem senjata Kurang lebih sama ya Yang dibawa Rudalnya Berapa Kemudian Torpedonya berapa Kurang lebih sama Kalau urusan senjata ya Yang perbedaan lagi Mungkin di Sistem peperangan Elektronik Peperangan bawah airnya Jelas beda Kalau untuk senjatanya Ya apa ya Senjatanya ya Torpedo Black Shark Kurang lebih kan ya Cuma itu-itu aja kan Kalau kapal selam Kemudian senjatanya Menggunakan rudal Exocet ya SM-39 Exocet Kemudian Ranjau laut Gitu kan Kalau senjata kapal selam Mau dikasih apa Ya kalau Mau beda lagi Kasih nuklir ya Kalau senjata Punya Malaysia Dan milik kita Sama sih sebenarnya Perangan bawah airnya Tentunya Berbeda Versi terbaru Dan versi terlama Untuk senjata Kurang lebih sama Kurang lebih seperti itu ya Bren ya Terus Skorpen Malaysia Ini lebih Teknologinya Lebih jadul ya Seperti itu Nah Bren itu tadi ya Pembahasan admin Setelah Indonesia Menadatangani Pembelian dua Kapal selam Skorpen Evolved Evolved Gitu aja ya Tentunya kalian harus Sudah tahu semua Mimin gak bahas Pembeliannya Kita bahas perbedaannya ya Antara milik Sang Harimau Malaya Dengan milik Indonesia Nah kira-kira Setelah Mimin Jabarkan tadi Kira-kira bagaimana Menurut kalian Silahkan Bakuhantam Di kolom komentar Nah Bren oke Sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time And Bye bye